Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimin wal muslimat, salah satu kekasih Allah yang memiliki banyak keistimewaan ialah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau memiliki kedalaman ilmu, sehingga disegani banyak orang salah satu keistimewaannya adalah, setan dibuat kagum kepadanya, bahkan makhluk gaib yaitu jin, dibuat tak berkutik lantas apa yang dimiliki Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga setan kagum kepadanya dan bagaimana cara beliau membuat jin yang pembangkang menjadi tunduk kepadanya tonton video ini hingga akhir, agar kalian dapat memahami dan tidak sesat mengapa setan kagum kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Setan menyatakan kekagumannya terhadap Sheikh Abdul Qadir, karena berkat ilmu yang dimilikinya saat setan menggoda Sheikh Abdul Qadir, Sheikh Abdul Qadir tidak tergoda dengan rayuan setan bahkan setan pernah mendatangi Sheikh Abdul Qadir, dengan mengaku sebagai Tuhan kepada Sheikh Abdul Qadir saat itu, cahaya besar memenuhi langit, kemudian sebuah bayangan datang dan berkata Namun Sheikh Abdul Qadir tentu saja tidak percaya, malah Sheikh Abdul Qadir menentang dan berkata Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku, kalau tidak akan aku hancurkan kamu setelah itu cahaya itu pun redup dan menghilang, kemudian kembali lagi dalam bentuk kabut dan berkata Engkau selamat dari kodaanku karena dua alasan wahai Abdul Qadir pertama ilmu yang ada di dalam jiwamu, engkau mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah yang kedua kondisi spiritual dan ibadahmu, sehingga Allah membukakan hatimu, yang membimbingmu menuju jalan yang benar setan pun penasaran dari mana Sheikh Abdul Qadir Jailani mengetahui bahwa ia mahluk terkutuk yang menyesatkan ia pun bertanya perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini, dan hanya kamu yang selamat, dari mana kamu tahu kalau aku ini setan Sheikh Abdul Qadir pun menjawab semua karena fadilah Allah subhanahu wa ta'ala aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu apa yang aku haramkan sebelumnya sekarang aku halalkan untukmu dan saat itu aku yakin kamu adalah setan karena kalau memang Allah ta'ala ingin menghapus syariatnya tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangat mustahil tak hanya setan, jin pun dibuat tunduk oleh Sheikh Abdul Qadir Jailani bagaimana Sheikh Abdul Qadir Jailani menundukan Raja Jin kisah penaklukan Sheikh Abdul Qadir Jailani terhadap jin diceritakan oleh Sheikh Abu Said Abdullah bin Ahmad al-Baghdadi saat itu seorang gadis bernama Fatimah berusia 16 tahun diculik jin orang tuanya kaget dan khawatir lalu orang tua Fatimah mendatangi Sheikh Abdul Qadir Jailani mereka meminta bantuan kepada Sheikh Abdul Qadir untuk menemukan Fatimah Sheikh Abdul Qadir pun berkata pergilah kalian ke puing reruntuhan biara duduklah di bukit yang kelima dan tulislah melingkar di atas tanah tulis dan lapaskan dalam hati Bismillah ala niyati Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir juga memberitahu bahwa saat malam gelap mereka akan didatangi sekumpulan jin namun kedua orang tua itu tidak boleh takut dan saat pajar kedua orang tua tersebut akan didatangi oleh Raja Jin bersama anak buahnya Sheikh Abdul Qadir Jailani kemudian berkata katakan kepadanya bahwa aku yang telah menyuruhmu datang bertemu dengannya kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu laki-laki itu pun pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Sheikh Abdul Qadir Jailani setelah laki-laki itu berada di tempat tersebut Raja Jin pun datang menunggang kuda beserta pasukannya di tempat itu banyak jin yang menggodanya namun mereka tidak bisa melalui garis bulatan yang telah dibuat atas perintahnya Sheikh Abdul Qadir Jailani lalu Raja Jin itu berkata laki-laki itu pun menjawab aku disuruh Sheikh Abdul Qadir Jailani untuk bertemu denganmu saat mendengar nama Sheikh Abdul Qadir Jailani Raja Jin itu pun turun dari kudanya Raja Jin itu langsung menanyakan masalah laki-laki itu dan laki-laki itu pun menceritakan anak perempuannya yang telah diculik oleh salah satu jin setelah mendengar cerita laki-laki itu Raja Jin pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari jin yang telah menculik anak perempuan itu setelah ketemu jin yang menculik anak perempuan itu jin itu pun dibawa ke hadapan Raja Jin Raja Jin kemudian bertanya kenapa engkau menculik anak manusia ini tidakkah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub setelah Raja Jin bertanya ternyata jin itu telah jatuh cinta kepada anak gadis yang diculiknya namun ia diperintahkan untuk segera mengembalikan gadis itu kepada keluarganya sebagai hukuman atas perbuatannya jin itu pun dihukum pancung dan ayah gadis ini pun menyatakan kekagumannya terhadap Raja Jin yang sangat patuh pada Sheikh Abdul Qadir Jailani lalu Raja Jin berkata Raja Jin berkata sudah tentu aku akan patuh karena Sheikh Abdul Qadir Jailani ini dapat melihat dari rumahnya terhadap kelakuan jin-jin yang jahat Raja Jin saja takut kepada Sheikh Abdul Qadir Jailani apalagi jin biasa hal ini pernah dialami oleh seorang lelaki saat itu Sheikh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh seorang lelaki dan mengadu lelaki itu berkata aku ini berasal dari daerah Asiban dan aku mempunyai istri yang selalu menentangku bahkan aku pun sudah menasehatinya baik-baik mendengar keluhan tersebut Sheikh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa istri lelaki tersebut berbuat seperti itu karena ada jin jahat di tubuh sang istri jin itu bernama Kanis yang berasal dari lembah Saranip lalu Sheikh Abdul Qadir Jailani berkata kepada sang suami jika istrimu menentang lagi maka ucapkanlah di telinga istrimu dengan kalimat Wahai Kanis Sheikh Abdul Qadir Jailani yang berada di Baghdad berkata kepadamu jika engkau tidak pergi dari jasad orang ini niscaya engkau akan binasa Selang beberapa tahun Al-Baghdadi yang menceritakan cerita ini kemudian bertemu dengan sang suami dan menanyakan keadaan istrinya lelaki itu pun menjelaskan bahwa ia mengikuti saran Sheikh Abdul Qadir Jailani setelah memisikan kalimat yang diajarkan kepadanya sejak itu istrinya tidak pernah lagi membantahnya Mengapa jin tunduk pada Sheikh Abdul Qadir Jailani? Sheikh Abdul Qadir Jailani adalah sosok yang cerdas yang memiliki budi pekerti yang luhur hingga beliau pernah menjadi mukti Majhab Syafi di Mesir beliau juga mendapat gelar sebagai rajanya para wali asal usul gelar ini dikisahkan dalam kitab Al-Pawait Al-Muhtaroh saat Sheikh Abdul Qadir Jailani menuntut ilmu Sheikh Abdul Qadir Jailani memiliki dua orang teman bernama Ibnu Soko dan Ibnu Abi Asrun suatu ketika mereka berencana pergi menemui seorang wali Ghous atau wali paripurna tujuan Ibnu Soko dan Ibnu Abi Asrun berniat menguji ilmu wali tersebut mereka telah menyiapkan pertanyaan yang sulit yang dirasa tidak akan bisa dijawab oleh wali tersebut sedangkan Sheikh Abdul Qadir Jailani hanya berniat untuk mengunjungi wali tersebut tanpa ada niat untuk menguji beliau hanya berharap keberkahan akhirnya sampailah mereka di rumah wali itu Ibnu Soko dan Ibnu Abi Asrun kaget dan terheran-heran sebab pertanyaan yang telah disiapkan bisa dijawab oleh sang wali wali Ghous itu pun menyatakan aku melihat api kekupuran di dalam hati Ibnu Soko sedangkan dalam diri Ibnu Abi Asrun terlihat bumi berjatuhan yang menimpanya dan dalam hati Sheikh Abdul Qadir Jailani terdapat niat yang baik hal itu pun menjadi tanda bahwa Sheikh Abdul Qadir Jailani mendapat keberkahan kisah lain yang memperlihatkan derajat tinggi Sheikh Abdul Qadir Jailani juga diceritakan dalam kitab Kolaidul Jawahir Sheikh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah majelis pernah berkata telapak kakiku berada di atas pundak semua para wali saat itu Sheikh Al-Karim berada di majelis itu dan langsung mencium kaki Sheikh Abdul Qadir Jailani sahabat muslimin wal muslimat Sheikh Abdul Qadir Jailani memiliki ilmu yang tinggi dan banyak makhluk yang kagum kepadanya beliau adalah seorang sayidul wali atau rajanya para wali dengan karomahnya yang bisa membuat setan kagum dan menundukan raja jin menjadikan Sheikh Abdul Qadir Jailani seseorang yang tinggi derajatnya di mata Allah SWT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!